Kalau masalah Mbak Ju dengan Saryo itu ada unsur-unsur yang negatif, mereka ada peperangan, mereka ada konflik, itu bukan urusan saya dengan beliau. Nggak urusan ngunung-ngunung, aku tak. Nggak urusan ngunung-ngunung. Selamat datang juga rezeki lancar ya. Amin. Hari ini bunda kedatangan tamu lagi ya pemirsa, Mas Bagus Admin Channel. Sekarang saya mau bincang-bincang pekerjaannya sekarang itu apa gitu ya pemirsa. Pekerjaannya itu masuknya. Perkerjaan kan saya lihat ini di kontennya kan ada yang di kebun kan gitu loh mas. Nah selain itu apa aja gitu? Kalau masalah pekerjaan saya guess ya atau bunda intinya saya itu sebagai seorang petani selainnya saya itu ya bisnis kecil-kecilan. Dan petaninya itu kan seperti kunyit maupun singkong. Dan kalau bisnis itu jual-beli kecil-kecilan lah intinya kalau ada kendaraan yang lebih murah saya beli. Oh gitu nanti terus jual-beli gitu ya mas ya. Kalau ada untung ya saya ambil, kalau nggak ada untung ya enggak. Oh gitu. Dan istilahnya di petani ya petaninya hanya di kunyit ataupun di telok. Singkong lah bun bahasa ini bun. Singkong. Nah terus kemarin itu saya ada lihat lagi ada mangga itu. Kan punya sendiri juga ya mas ya. Enggak, kalau mangga itu benar punya sendiri bun. Cuman intinya itu penjualannya saya enggak di lokalan aja langsung saya kirim di Palembang bun. Oh dikirim ke sana? Tapi apa ya malah menguntungkan gitu tuh mas. Apa enggak rugi? Cuman kalau di lokalan di arah Jawa Timur itu kan gila kalau masalah pertanyaan dari mana tadi bun. Tadi masalah mangga itu loh. Oh masalah mangga. Masalah mangga itu biasanya saya kirim kalau ke lokalan itu kan lebih murah bun. Harganya kemungkinan hanya 2000 sampai 4000. Tapi kalau di Palembang langsung kita keluar kota itu kan lebih mahal. Jadi dapat untung sedikit demi sedikit tapi enggak. Masih ada untungnya lah gitu loh masih ada untungnya daripada kita menjual di lokalan. Kalau mangga masalah mangga. Masalah mangga. Terus kalau yang di Lampung itu apa? Kalau di Lampung Alhamdulillah saya hanya sebagai pekerja petani atau pekebun pun ya. Kalau di Jawa Timur saya petaninya mangga intinya. Tapi kalau di Lampung saya teloh atau singkong pun. Karena kalau di Jawa Timur kan khususnya di Dusun Watastaroan itu kan bebatuan semua bun ya. Soal teloh enggak bagus ya. Itu sampai berapa hektar mas? Nah ini kan tanya aja gitu loh. Apa harus disebutin? Bisa ya. Ya disebutin enggak apa-apa. Kira-kira berapa gitu. Ya kalau yang di Lampung itu punya pribadi hanya sekitar 2 hektar bun. Pribadi cuman masih ada. Oh Mirsa. Mas bagus ini 2 hektar kok. Masih ada seorang-seorang. Ya masih banyak yang lebih banyak bun. Ya tapi ya tetap bersyukur lah mas. Mas saya aja gak ada. Gak gada sama 2 hektar itu banyak ya pemirsa ya. Cuman kalau di Jawa Timur kan walaupun punya lahan banyak itu hanya bisa ditanemin khususnya yang ditaruhkan gas ya. Yang ditaruhkan yang ditempat ini ya mas bagusnya. Itu gak bisa ditanemin teloh pun karena bebatuan. Jadi enggak bagus ya. Tapi kalau kunyat itu bagus ya mas. Kalau kunyat itu kan membutuhkan tanah sedikit gitu. Tanah enggak sedikit maksudnya apa namanya itu rimbun gitu loh bun. Oh jadi panas juga gak bisa. Ya bisa sebenarnya. Cuman kan atasnya mangga. Jadi di bawah itu sama penduduk setempat itu dimanfaatkan. Untuk tanaman kunyit. Tanaman kunyit. Terus sepejai juga. Ada jai terus. Pokoknya empon-pon lah ya mas. Pokoknya empon-pon istilahnya. Untuk masak dapur ya pemirsa. Jadi kalau kunyit itu dikirim langsung ke Korea pun. Jadi ada pengesupnya di Korea. Mungkin untuk obat-obatan itu sama ya. Dan adanya covid-19 ini kunyit semakin melambung harganya. Harganya lebih mahal. Soalnya buat jamu-jamuan. Malak tradisional. Jadi enggak ada obat bahan kimianya. Kalau obat bahan kimia itu ya enggak ada sih. Iya yang enggak ada itu kan tradisional. Kalau obat-obat tradisional. Jadi kan itu kan kunyit-kunyit yang sudah digosok atau kunyit kering pun gitu loh. Maksudnya yang dijual. Kalau kunyit-kunyit yang basah itu biasanya penjualnya di pasar buat sayuran aja. Memang kalau dikeringkan kan untuk jamu. Proses lagi gitu ya. Terus yang disini selain itu lagi apa mas? Ya selain mangga apa luar-luar bun ya. Ya kalau yang disini apa namanya itu ya cuman petani aja bun. Petani sama maksudnya pekebun aja. Nanti kalau ada kendaraan yang lebih murah ya ibaratnya saya ada untung. Nanti saya ambil kalau enggak ada untung ya enggak. Intinya berjalan sendiri aja lah bun gitu loh. Terus kalau pas mau ini kan sekarang ditanami lagi ya yang di Lampung ya. Oke ya di Lampung juga. Singkong. Nah terus disana itu siapa mas? Yang ngurusin gitu. Yang ngurusin gitu. Sudah ada. Terus berapa bulan lagi sekali kesan anak gitu. Biasanya kalau telo saya percepat. Kalau singkong itu saya percepat aja bun. Biasanya saya 7 bulan sudah manen. Harus 7 bulan aja. Harus 7 bulan harus manen gitu. Jadi kan enggak memperpanjang waktu. Waktu yang lain bisa ditanami lagi gitu loh bun. Tapi gimana pendapatannya itu ya lumayan apa masih? Telot atau singkong itu pendapatnya pendapatannya ya Alhamdulillah luar biasa. Untuk tahun-tahun ini aja bun. Karena tahun ini harganya juga sudah tinggi. Sudah naik. Sudah naik. Sekarang harga telot, harga singkong itu mencapai 1100. Kalau sekarang. Enggak tahu kalau sekarang. Kalau yang lain enggak tahu. Tapi kalau saya penjualan yang kemarin bun. Itu saya masih menemui harga 1100. Tapi kalau sekarang katanya turun. Kalau hari-hari ini turun. Habis yang kemarin ini yang barusan ini berapa ton pendapatan ini. Maksudnya ingin tahu ya pemirsa ya. Mesti kalau 2 hektare itu kira-kira berapa ton gitu loh. Bungis ya. Lusuri wang tindih gitu. Ya enggak mesti enggak. Nah kalau sedikit kan nanti bisa kecipratan ya guys ya ya pemurahan pemirsa. Ya saya buka aja kemarin ini waktu saya pulang ke Lampung. Dapat berapa bersihnya saya dapat 28 ton. 28 ton. 28 ton pemirsa. Bersihnya. Terus bersihnya loh itu terus dapatnya berapa itu. Oh terus beli tambahan untuk mobil ini ya. Bukan bukan puluh. Lain lagi. Lain lagi yoh. Alhamdulillah. Kalau pendapatan yang kemarin itu istri yang megang itu. Saya enggak tahu. Berarti simpan di bank ya. Hanya seorang biasa. Dan cuma petani. Ya syukuri aja aku pendapatan. Kalau di kampung itu masih mending. Jadi masih meskipun enggak merantui masih bisa gitu. Meskipun pertanian di tanian gitu loh. Kalau saya malah di sudah biasa merantui malah enggak bisa. Karena ke orang petani itu kan katanya orang zaman dulu itu enggak ada ruginya kan bun. Kan gitu. Maksudnya enggak ada ruginya jika kita ditekuni, ditelateni. Karena seseorang petani itu harus teraten kan bun. Harus teraten kan orang tua jenis petani jenis ruginya ya. Kalau intinya kata orang tua emang saya benar-benar saya terapkan. Sebagai seorang petani. Kalau memang petani ya harus diterapkan dengan sungguh-sungguh dan baik. Mesti hasilnya juga baik gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Ya kira-kira ya mas bagus. Aduh bunda, bunda tak konewis nyeleng-nyeleng kontin 3GWD ini. Ya ya, Tau Sibah untungnya berapa ya kira-kira pemirsa? Ini ditanyakan enggak ini kira-kira ini. Untungnya sekitar 1.000.000.000. Masuknya kita diaminin aja ya pemirsa ya. Maksudnya keuntungan yang dimanapun. Ya maksudnya gitu loh. Kalau pendapatan 28 ton itu berapa kira-kira untuk biaya cocok tanamnya. Tanamnya terus untuk karyawannya yang cabut bersihnya gitu loh maksudnya. Jadi bersihnya bersihnya. Oh gitu yang cukup. Bersihnya petani segitu bun. Oh gitu. Berarti 1 kilo-nya 100. 1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Kalau kotornya kalau tahun kemarin itu mendapatkan per akaun sekitar 32-342 ton jadikan kepotong buat biaya operasional contohnya buat mobilnya. iya perjalanan itu untuk perjalanan makan jalan kulinya biaya operasional bla bla dan lain-lain jadi bersihnya tinggal 28 ton buat petaninya itu kalau singkong kan ngitungnya seperti itu kalau ketika nggak bisa seperti mangga kalau mangga itu kan kita akan pembagian harian buat yang kulinya buat yang metik maupun buat yang bersih-bersih buat yang emas itu kan banyak banyak banget pun keluarin biaya banyak banget lah ini beda-beda dengan singkong kalau singkong cukup guli dengan mobil udah tinggal kitanya aja yang pengertian dengan guli maupun dengan mobilnya ngasih rokok apa kasih es kan biasanya begitu kan maksudnya mohon maaf biasanya ngasih rokok dan MS kan gitu jadi tinggal pengertiannya kita aja ya demikian tadi Bunda bincang-bincang sama Mas bagus admin channel ya yang belum nonton video-videonya bisa dilihat ya Mas ah bagus admin channel ya ya pemirsa game mohon maaf saya tambahin lagi ini Mas bagus mau nanti kalau Bunda saya tahu persis ya kalau Bunda mau pangsa sebuah apa ya nanya juga lebar nih Iya Alhamdulillah rezeki dari obok gitu ya Jadi kalau YouTube intinya mohon maaf ya guys ya kalau YouTube itu kan satu memang bener-bener buat cari rezeki ya jadi buat cari rezeki kedua buat cari seduluran ketiga enggak ada niat untuk pengkhianatan ya kalau merasa pen yang merasa untuk yang lain merasa dianya hianati jadi ayolah kita sering-sering bareng gimana letak bukan saya juga penjilat saya tambah lagi bukan penjilat saya bukan terus lari sana lari sini itu masuk saya ya bukan untuk ini ya pemirsa apa ya Mas untuk pengkhianat saya enggak enggak mengkhianat gitu loh ya kalau saya itu kan di komennya Bunda Irina juga ada mereka-mereka adalah orang pengkhianat itu siapa pun namanya analog-nya Pusbita Sari nggak salah ya Pusbita Sari Mbak Pusbita Sari ini saya jelaskan enggak ada niat untuk berpengkhianat dan untuk menakut dengan siapapun tapi kalau yang merasa dianyati dan merasa di guna kuki baratnya Monggo kita sering-sering ngopi bareng gimana ya jadi kesalahan saya dengan gunanya itu apa jadi jangan ikut cangkut paut kan gitu loh Mas ya kalau masalah baju dengan Saryo itu ada unsur-unsur yang negatif mereka ada keperangan mereka ada konflik itu bukan urusan saya dengan dua ya enggak urusan ngunung ting kita akan cari saudara ya Mas sedulurannya saya pun saya enggak ikut campur urusannya gitu si S ataupun enggak ikut campur urusannya pokok kita tetap baik ya sama orang baik gitu meskipun di kawan saya yang satu enggak baik yaitu saya enggak tahu gitu karena saat urusan urusan sendiri nggak ikut urusan jadi youtuber itu itu pakai ini guys ya jangan pakai ini logika itu katanya saya usuruh kontraksi diri lu gimana kayak suruh introveksi introveksi diri gitu maksudnya anda yang butuh introveksi laya lo saya kok suruh gitu loh Mas dan lucu tuh intinya begini pun ya gimana youtuber dikit-dikit klarifikasi ya enggak oke dikit-dikit klarifikasi itu buat apa sekarang itu youtuber itu kan kita kan enggak usah munafik ya kita emang bener-bener satu cari saya ada yang bilang katanya saya munafik banyak sekali ya Allah kita cari saudara dari kedua kita emang bener-bener cari rezeki ya bun ya enggak jadi kalau YouTube itu ibaratnya YouTube seperti ini ada rezekinya ya Alhamdulillah Alhamdulillah gitu loh sedangkan kan kalau ini memang belum ada rezeki kan lainnya ada gitu ya masa cari duit enggak enggak hanya di YouTube aja logis cari duit di kebun juga ada jadi kuli juga ada ke pasar dagang juga ada saya enggak 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 pening gitu loh nggak pusing-pusing cari duit gitu ya karena YouTube tersebut luar-uaranya buat gitu loh satu ini lemaskan hari ini kan masih kuasa di bulan suci gitu loh emang gitu loh tangannya untuk ngerti terus mulutnya untuk bicara ya pokoknya kayak gitu loh pikirlah yang jenis gitu loh pokoknya doakan yang terbaik aja buat yang netizen seperti itu karena kita juga enggak munafik tanpa netizen kita enggak bayaran ya hahaha itu pun jadi kita tanpa netizen juga enggak bayaran di YouTube Oke pun tutup aja ya sudah demikian ya Terima kasih yang sudah menonton video Bunda Mas Bagus admin channel ya kalau ada kata sak mulut Bunda salah kata gitu masuknya mohon maaf mohon maaf lahir dan batin ya Bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh